Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Bang Amin Gadget Bersama saya sebagai presenter saat ini Yaitu Bang Hardis Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai cara Untuk mengecek kecepatan Hardis Sesungguhnya Jadi cara ini tuh sangat berguna Bagi kalian ketika kalian membeli Sebuah Hardis atau SSD baru Kemudian kalian itu Pengen tahu ini tuh Berfungsi dengan baik Sebagai menomestinya atau tidak Cara ini bisa jadi Cara yang sangat direkomendasikan Yaitu dengan cara Mengecek kecepatan dari suatu Hardis Nah aplikasi yang Saya rekomendasikan untuk Mengecek kecepatan tersebut adalah Crystal Discmark Versi 8 Nah aplikasi ini bisa diunduh secara Gratis di situs resminya Nah Seperti ini tampilannya gitu ya Jadi Kebetulan saat ini ada Dua hard drive yang terhubung Ke PC ini Yang pertama Hardis backup 9 Ini terhubung melalui USB gitu Kabel USB Melalui Enclosure Kemudian Local Disc C Yang dia terhubung Melalui SATA Yang merupakan Sebuah SSD Sedangkan backup 9 Ini merupakan sebuah hard disk Nah ini yang merupakan tampilannya Jadi Ada Setting-setting segala macam gitu ya Nah ini Kita akan mengukur Yang C dulu Yaitu Bagaimana kecepatan Suatu SSD Yang terhubung ke SATA gitu Nah Sudah kita atur Ke C ini Merupi kita Klik yang ALL Itu Melakukan dia Penyim Melakukan pengetesan gitu Dengan cara Si aplikasi ini itu Membuat suatu file Berukuran 1GB Karena kita atur 1GB disini Si aplikasi ini Membuat File tersebut Terlalu Kemudian Melakukan tes Pembacaan Terhadap File yang telah Dibuat sebelumnya tersebut Dapat disaksikan bahwa Umumnya Memang Ketika sebuah Hardisk Maksudnya Sebuah SSD Atau Solid State Drive Dia terhubung Ke SATA Itu Umumnya Memiliki kecepatan 250 Hingga 500 MB Per second Nah itu normalnya gitu Tergantung juga dari Kecepatan prosesor yang digunakan Tapi umumnya Ini Kecepatannya sudah bagus gitu 250 MB Per second Itu Berarti Kesehatannya lumayan bagus gitu Tapi kalau misalkan Ada kecepatannya Cuman 30 MB Per second Atau bahkan Tidak bisa membuat file sama sekali Maka Patut dipertanyakan Mengenai Kesehatannya gitu Kalau misalkan baru beli Ya langsung garansin aja Langsung ditukar Nah ini bisa tunggu Sampai selesai saja Terus Kalau misalkan Kalian Membeli Hardisk Dan mengetes kecepatannya Itu kecepatan umum Dari Hardisk Yang terkoneksi Melalui SATA Itu Kecepatan umumnya 100 hingga 170 MB Per second Sedangkan NVMe Ataupun SSD Yang terhubung ke Slot PCIe Atau bisa disebut NVMe SSD Itu Kecepatannya Malah sampai 3 GB Per second Atau 3500 MB Per second Itu kecepatan Umumnya gitu Jadi emang NVMe itu Ngebut banget Dibandingkan Hardisk Dan sedangkan Acess Hardisk Yang terhubung Melalui USB Atau Enclosure Kayak misalkan WD Passport Dia kan terhubung Melalui Slot USB kan ya Enggak Melalui SATA Itu kecepatannya Umumnya Hanya Di patok 30 hingga 100 MB Per second Jadi Agak menurun Kecuali USB Type C Yang kecepatannya Mampu Menang transfer Data lebih Tinggi lagi Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh